Video mesum kebaya merah telah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Polda, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan, video tersebut dipesan melalui Medsos. Kedua tersangka video mesum kebaya merah telah rampung menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Timur selasa sore tadi. Di hadapan penyidik, keduanya mengaku mendapat pesanan pembuatan video mesum dari media sosial. Ada pun pemesan video mesum tersebut menginginkan tema resepsionis hotel dan dijual seharga 750 ribu rupiah. Tersangka ACS dan AH membuat adegan tersebut dikarenakan adanya pesanan konten video porno dengan tema resepsionis hotel. dari sebuah konditor yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Keduanya pun terancam hukuman penjara 6 tahun dengan melanggar Undang-Undang ITE tahun 2016. Frederikus Hardianto